Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keselamatan untukmu semoga rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Senantiasa menyertai kita Amin Bawaslu DKI Kembali membuat kekecewaan Baru-baru ini Mereka mengeluarkan putusan Mengenai kegiatan bagi-bagi susu oleh Mas Gibran Raka Bubun Raka Cawapres nomor urut 2 Di keacara Car Free Day di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2023 Isi putusannya seperti yang diberitakan oleh sejumlah media bahwa Bawaslu berkesimpulan hal yang dilakukan oleh Mas Gibran itu bukan merupakan pelanggaran pemilu Tetapi pelanggaran hukum lain Terhadap putusannya itu Prof. Yusril Isah Mahendra Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Menyatakan bahwa Bawaslu DKI melampaui batas wewenangnya Karena menurutnya Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum di luar dari hukum pemilu Demikian kurang lebih kesimpulan yang saya peroleh dari hasil membaca berita-berita yang tersebar yang dimuat oleh sejumlah media Justru karena Bawaslu menganggap ini bukan pelanggaran pemilu dan bukan merupakan kewenangannya Sehingga isi putusannya itu berupa pelanggaran hukum lain Terhadap hal ini saya tidak sependapat dengan putusan Bawaslu Dengan alasan bahwa sesungguhnya ini adalah pelanggaran pemilu Sebelum saya masuk kepada alasan saya Terlebih dahulu kita harus melihat Apakah pada saat itu Mas Gibran Raka Buming Raka melakukan kampanye atau tidak Karena ini penting Dibicarakan karena Tidak selamanya Mas Gibran itu berinteraksi dengan masyarakat di dalam rangka kedudukannya selaku cawapres Bisa saja secara pribadi atau dalam kedudukannya sebagai wali kota Solo Pada saat itu memang Mas Gibran mengatakan dirinya Sesaat setelah kegiatannya itu ramai dibicarakan Beliau mengatakan begini Di sejumlah platform media sosial yang saya tonton Beliau mengatakan bahwa itu bukan kegiatan kampanye Dengan dali bahwa Dia tidak melibatkan partai politik dan tidak ada atribut kampanye Nampak memang Dari video itu Mas Gibran tidak Mas Gibran tidak ditemani oleh partai politik Karena memang ada dua artis lain yang juga kebutuhan menjadi caleg Tidak salah Uyakuya dan Eko Patrio kala itu Dan Mas Gibran juga tidak Dan kedua teman-temannya itu Tidak menggunakan atribut calon atau atribut partai Tidak Tetapi Ini tetap merupakan kegiatan kampanye Karena pada saat itu di acara itu Mas Gibran bagi-bagi susu Bagi-bagi susu adalah program dari pasangan 02 Ya bukankah kampanye adalah Misi, visi, dan program Jadi pada saat itu Saya sependapat dengan bahwa Itu adalah kegiatan kampanye Olehnya itu bahwa Melakukan pengkajian terhadapnya Yang kemudian melahirkan keputusan Seperti sama kita ketahui Bahwa itu merupakan pelanggaran hukum lain Dan ini mengecewakan sekali lagi sangat mengecewakan Analisanya sederhana Car Free Day itu diatur dalam peraturan gubernur Nomor gubernur DKI tak salah Sesuai dengan pemberitaan Nomor 12 tahun 2016 Artinya Car Free Day itu Merupakan milik pemerintah DKI Berujuk pada paha ketentuan Sebagaimana diatur di dalam Pasal 280 Ayat 1 huruf A Kampanye dilarang Dilakukan pada Sarana pendidikan Rumah ibadah Dan Sarana milik pemerintah Jelaskan ketentuannya Yang terlanggar adalah Pasal 280 Jadi Ada pelanggaran administratif Di situ Dan pada saat itu juga memang Selain yang diributan Soal bagi-bagi susu juga Merebak juga soal Pelibatan anak-anak Di bawah ubur Yang jelas ini kan Bertentangan dengan Undang-undang perlindungan anak Yang saya pahami Bahwa Anak-anak itu Anak di bawah ubur Tidak boleh dibatkan Dalam proses politik Tapi apakah hal itu Terjadi Memang yang diberikan itu adalah Anak-anak Susu Tetapi Mas Gibran pada saat itu Bukan Tidak menyadari dirinya Bahwa dia tengah Melakukan kampanye Olehnya Karena dia tidak punya Dia tidak menyadari Bahwa dia tengah Melakukan kampanye Maka Pada dirinya Tidak ada niat Dan tidak ada tujuan Untuk mengajak anak-anak Tidak ada itu Dia tidak punya niat untuk itu Sehingga Tidak ada peristiwa pidana pemilu Yang terjadi Yang terjadi Pada saat Bagi-bagi susu Yang ada Hanya adalah Pelanggaran administrasi pemilu Bagaimana bentuk sanksinya Ya Bisa dibaca Oleh Bisa dibaca Dan peraturan Dan peraturan bawah selu Terhadap hak kondisi Yang seperti ini Kalau misalnya Bawah selu eri Sependapat dengan kita Dengan kami Dengan saya Ya dengan kami Tentunya Dia harus Melakukan Inspekturasi Ke Bawah selu DKI Bahwa rekomendasimu Itu salah Seharusnya Pelanggaran Pelanggaran Administrasi pemilu Merujuk pada Pasal 280 Ayat 1 Huruf H Junto Peraturan Gubernur DKI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor Hanya saja Perlu didalami Apakah ini Adalah Temuan Maksud saya Adalah Apakah putusan itu Dalam rangka Temuan Kalau laporan Jelas tidak Karena tidak ada yang melaporan Yang ini Dugaan pelanggarannya Adalah Bersungguh dari Temuan Tapi sepertinya tidak Karena kejadiannya itu Tanggal 3 Terus Kabar yang beredar Diregistrasi Tanggal 11 Tanggal 14 Tanggal 4 ini Diputus Artinya Ada selang Waktu lebih Dari 14 hari Sementara Sepahaman Yang saya pernah baca Dari undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Itu hanya Sebatas 14 hari Terus kawan-kawan Yang pernah aktif Di pemilu Mengatakan bahwa 7 plus 7 Sejak diregistrasi Jadi 14 hari Setelah diregistrasi 7 hari dulu Awalnya Setelah kurang Masih dirasa Kurang Kurang Cukup bukti Ya dilakukan Kembali Investigasi Nah ini mungkin Adalah Putusan itu Mungkin adalah Hasil Maksudnya Maksud saya adalah Putusan yang Tanggal 4 ini Mungkin adalah Hasil pleno Dari Para komisioner Bawasul DKI Tentang Informan Hasil Penelusuran Dari informasi awal Hasil penelusuran itu Apakah Pelanggaran pemilu Atau tidak Kalau pelanggaran pemilu Maka Diregistrasi Menjadi Temuan Dan ketika Dikenyatakan Temuan Tidak ada alasan Bagi pengawas pemilu Untuk mengatakan Ini bukan pelanggaran pemilu Seperti Yang dilakukan DKI Jadi Dugaan saya ini Bukan Bukan putusan Dalam rangka Penanganan Sebuah Temuan Tidak Tetapi Merupakan Keputusan Dari hasil Penelusuran Pestiwa Bagi-bagi Isus oleh Mas Gibran Itu merupakan Tindak Pelanggaran pemilu Atau tidak Ternyata Kesimpulan Bahwa selu Kesimpulan Bahwa selu DKI Merupakan Pelanggaran Hukum lain Yang Seperti saya katakan tadi Saya tidak sependapat Dengannya Merujuk Sekali lagi Merujuk pada Peratuk Merujuk pada Pasal 280 Ayat 1 Huruf H Dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 12 Tahun 2016 Demikian Dari kami Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Ini Hanyalah Sebuah Opini Yang sangat Memungkinkan Yang sangat Mungkin Terdapat Kesalahan Di dalamnya Karena itu Dengan segenap Kerendahan Hati dan Penuh Rasa Hormat Kami Meminta Kepada Kepada Teman-teman Sekalian Untuk Memberi Komentar Apapun Isinya Merupakan Penghargaan Bagi kami Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamaki Kepada Salamah Selamat menikmati